Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan senang itu nanti modal-modal kemenangan seperti ini, kayak kemarin ada badminton, kita dapat itu modal untuk Asian Game 2018. Ini nanti juga di lari juga modal lagi untuk Asian Game. Menpora Imam Nahrawi juga mengapresiasi keberhasilan lalu Muhammad Zohri yang meraih medali emas pada kejuaraan dunia atletik junior yang digelar di Finlandia. Imam Nahrawi mengaku merinding melihat aksi pelari kelayan NTB 18 tahun lalu di lintasan balap. Imam mengaku akan menjemput kepulangan lalu Muhammad Zohri ke Indonesia. Selain bangga, Imam Nahrawi berjanji menyiapkan bonus. Karena mengetahui Zohri berasal dari keluarga sederhana, Kemenpora akan menyiapkan beasiswa bagi pemuda asal NTB yang membuat harum nama Indonesia. Imam Nahrawi juga mengakui ada dinamika menjelang keberangkatan Zohri ke Finlandia. Ketika berangkat pun tentu banyak dinamika, tidak hanya terjadi pada Zohri tapi juga atas yang lain. Mulai soal apa namanya, alat sampai kemudian ofisial dan bahkan terakhir bendera. Tapi yang paling bersejarah adalah bahwa Zohri menjadi pelari tercepat dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Ini yang perlu kami syukuri, dan kami akan menjemputnya nanti di bandara. Kami juga siapkan bonus, paling tidak bonus beasiswa. Karena kita tahu bahwa Zohri berasal dari keluarga yang betul-betul perlu kehadiran.